Terima kasih. Kemudian ini mobil B. Setelah beberapa detik, kemudian mobil A mengejar mobil B dengan kecepatan konstan. Hubungan antara kecepatan dan waktu kecepatan mobil tergambar. Waktu dan jarak yang diperkaitkan mobil A tepat menyusul mobil B adalah tepat menyusul. Berarti yang ditanyakan adalah waktu dan jarak ketika mobil A sampai di sini. Ketika dia berpapasan atau bertemu di setitik ini. Nah, kalau dilihat dari grafik, untuk A, karena grafiknya ini menanjak, berarti ini, kalau grafiknya menanjak berarti dia adalah, ada GLB, ada GLBB. Kalau yang apa? Kalau untuk mobil A, dia adalah GLBB. Sedangkan untuk mobil B, dia GLBB. Nah, jadi mobil A itu GLBB, gerak lurus berubah beraturan, dan untuk mobil B, dia bergerak secara GLB, atau gerak lurus beraturan. Nah, pertama kita, di sini dilihat mobil A bergerak pada detik kelima. Mobil A bergerak pada detik kelima, berarti bisa kita tuliskan TA, waktu mobil A itu sama dengan waktu mobil B dikurangi 5. Nah, ini kan ada pacang terpak, pacang terpakai ini. Dilihat dari gambar, mobil A itu tadi, mobil B kan dia mulai 0, mulai waktu 0 sudah bergerak, mobil A itu 5 detik, detik kelima baru bergerak, berarti dituliskan TA, waktu mobil A sama dengan mobil B dikurangi 5, atau TB sama dengan 5 tambah TA. Kita lihat di mobil A dulu. Mobil A tadi merupakan GLBB, jadi kita cari dulu percepatannya. Percepatannya, kita cari, VT min V0 per T. TT min T0. Sama dengan VT-nya, kecepatan pada saat T. Nah, VT-nya itu 16, yang ini 16, dikurang V0-nya. Mobil A mulai dari kecepatan 0. Nah, jadi yang V ini, untuk garis yang visual ini itu V-nya, kemudian untuk garis yang merah ini untuk T-nya. Jadi V-nya, yang A itu di 16, VT-nya 16, dan V0-nya 0. Kalau TT-nya, TT-nya itu 13. 13 dikurang T0-nya, dia mulai dari 5. Berarti ini berapa nih? 16 kurang 0. 16, per 13 kurang 0. Sama dengan 8. 16 bagi 8. 2. 2 meter per sekun kuadrat. Ini baru A-nya. Baru mendapatkan percepatannya. Nah, sekarang kita mencari jarak yang ditempuh A ketika dia berpapasan. Jarak yang ditempuh A berarti SA. Ada ingat waktu rumus GLBB untuk mencari S? V0. Kali T. Karena dia mengalami percepatan, berarti plus setengah A T kuadrat. Ini mencari jarak pada GLBB. Karena V0-nya 0. V0-nya itu 0. Otomatis ini pasti sudah 0. Karena 0 kali berapapun T-nya pasti 0. 0 ditambah setengah kali A. A-nya berapa? Oh, ini T A ya? Ini T A. Setengah kali A ke A-nya tadi dapat 2 per T A. T A tadi di sini. T A itu sama dengan T B min 5. Berarti kita substitusikan T B min 5 kuadrat. T B min 5 kuadrat. Atau kalau dikuadratkan berapa? T B min 5 dikuadratkan? Bisa? T B kuadrat. T B kuadrat. Kemudian? T B kali 5 min 5 T B min 10 T B. Kemudian min 5 dikuadratkan plus 25. Nah ini untuk nilai S A-nya. Nilai S A. Jadi masih dalam bentuk persamaan. Masih dalam bentuk persamaan. Nanti kita gunakan ketika kita menyelesaikan di untuk mencari di mobil B. Nah ini untuk T A-nya. Untuk S A-nya. Di screenshot dulu. Untuk di sini dulu. Sudah? Sudah. Sudah. yang lain. Oke kalau Anu ini rekaman atau file yang ini kan ada dikirim aja lah. Oke Bapak. Oke Bapak. Siap. Oke sekarang kita ke mobil B. Mobil B tadi bergerak secara D L B. Mobil B. Kalau G L B berarti untuk mencari S B hanya V B sama dengan V B dikali T. Ingat kalau G L B itu hanya satu rumusnya. V sama dengan S per T. Hanya satu-satunya kalau G L B. Tapi kalau G L B B ada tiga. Jadi untuk karena mobil B ini G L B B berarti S B-nya sama dengan V B dikali T. V B dikali T B. Karena dia T B. Nah. Sekarang kelihatan di gambar. Di gambar jarak ditanyakan ketika dia bertemu. Bertemu. Bertemu di titik yang itu. Berarti jaraknya SA itu diasumsikan sama. SA sama dengan SB-nya. SA sama dengan SB. Kita substitusikan yang ini tadi. Nilai yang ini. Kita masukkan TB kuadrat min 10 T B ditambah 25 sama dengan SB. SB-nya itu adalah V B kali TB. TB kuadrat min 10 T B plus 25 plus 25 sama dengan V B-nya. V B-nya berapa? V B-nya V B-nya adalah 16. 16 kali T B sama dengan 16 T B. Karena ada sama variablenya berarti kita kumpulkan ini kayak matematika juga persamaan kuadrat min 10 T B. 16 T B ini pindah ruas. Ke sebelah sini. kalau pindah ruas asalnya plus jadi min 10 eh min 16 T B tambah 25 sama dengan 0. Nah maka ini kuadrat TB kuadrat min 10 dikurang 16 berapa? Min 10 dikurang 16 min 10 kurang 16 min 26 T B bahutang 10 bahutang lagi 16 ditambah 25 Nah karena ini persamaan kuadrat maka harus difaktorkan difaktorkan TB kuadrat min 26 T B ditambah 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 sama dengan 0 TB 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 sama dengan sama dengan 0 nah nah kalau persamaan kuadrat dikalikan dapat 25 dikalikan angkanya dapat 25 dijumlahkan dapat min 26 berarti berapa dengan berapa dengan berapa 25 dan 1 1 x 25 1 x 25 25 kemudian 1 tambah ini supaya jadi min berarti berapa disini apa min 2 sama-sama min sama-sama min 25 dikali min 25 x min 1 25 plus min 25 ditambah min 1 min 26 jadi faktornya adalah TB min 25 dan TB min 1 nah maka TB sama dengan 25 atau TB sama dengan 1 nah TB sama dengan 1 ini tidak memungkinkan ini tidak memungkinkan kenapa tidak memungkinkan karena waktu yang ditempuh TB itu pasti sudah lebih daripada 1 coba misalnya kenapa tidak memungkinkan ketika kita masukkan disini di mana sini TA sama dengan TB min 5 kalau kita menggunakan yang 1 nilai TB nya 1 min 5 sama dengan min 4 iyalah min 4 nah sedangkan waktu itu tidak ada yang min nilainya tidak mungkin min berarti untuk yang TB sama dengan 1 tidak bisa kita pakai oh iya nah berarti yang kita gunakan adalah TB sama dengan 25 25 sekon nah jadi jadi untuk mencari TA tadi TA sama dengan TB min 5 maka TA nya sama dengan 25 dikurang 5 sama dengan 20 sekon nah berarti waktu yang ditempu A untuk mencapai atau bertemu dengan B adalah 20 sekon berarti berarti pilihannya berarti pilihannya antara D lawan E antara D lawan E sekarang kita tinggal mencari S nya SA SA sama dengan mana tadi SA nya SA sama dengan T SA sama dengan TB kuadrat min 10 TB ditambah 25 maka TB nya 5 kuadrat dikurang 10 kali 5 ditambah 25 sama dengan 25 dikurang 10 kali 5 50 ditambah 25 eh TB nya berapa TB nya 25 salah TB nya 25 berarti disini 25 kuadrat 625 dikurang 250 250 ditambah 25 sama dengan 0 5 5 27 300 3 75 ditambah 25 500 100 meter jadi jawabannya tadi yang 20 sekundan 400 meter B jawabannya yang B nah serumit inikah SBN PTN atau UTBK serumit inilah menurut kalian ya jadi kalau untuk standar SBN PTN atau UTBK memang soalnya itu kadang hanya menggunakan satu rumus mungkin ada dalam satu soal bisa lebih pada satu atau dua itu yang selamat menikmati 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 oke sekarang nomor 4 ke nomor 4 nomor 4 gaya F mendorong benda masa M ke atas panjang bidang miring kasar dengan kemiringan 37 derajat dengan kemiringan 37 derajat benda bergerak konstan jika gaya tersebut mendorong benda bermasa M searah kemiringan bidang tersebut jika ini berarti hukum dinamika partikel tentang hukum Newton pada bidang miring jadi ada bidang miring ada bidang miring dengan sudutnya dengan sudutnya 37 derajat 37 derajat 37 derajat 37 derajat 37 derajat kemudian ada benda sudutnya 30 derajat kemudian ada 30 derajat kembali sudutnya 30 berarti nah pertama dia didorong ke atas berarti ada F ke atas mendorong ke atas karena ini benda miring kasar karena miring kasar berarti karena dia didorong ke atas maka disini ada gaya gesek ini adalah F S nya, ini F kalau F nya ke atas berarti gaya geseknya ke bawah nah ini ada gaya normal gaya normal ini gaya ini W sin alpha ini analisa gaya waktu bidang miring kemudian ini W cos teta nah ini untuk yang ini ada dua dua kasus pertama gayanya didorong ke atas jadi ini gambarnya nanti ada lagi kasus lain jika gaya mendorong benda ke bawah itu lain lagi kasusnya nah kita harus cari dulu ini sigma F sama dengan 0 sigma F sama dengan 0 ini hukum hukum 1 1 Newton hukum 1 Newton nah sigma F sama dengan 0 maka gayanya yang bekerja apa aja F F F F nya ke kanan dikurang F S nya berlawanan arah dengan F maka F min M G M bukan F F atas W sin teta ke bawah berarti dia karena berlawanan arah berarti W sin teta W sin teta kemudian F S nya juga berlawanan arah dengan F maka min F S sama dengan 0 nah jadinya ini maka F sama dengan W sin teta ditambah F S itu untuk F nya dulu untuk F nya Sampai sini dipahami lah dulu Halo hidup juara masih buhanmu nih aktif 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 pindah ke ada debu ringan handir pak gue ringan enggak kok Sampai disini dulu paham penjalanan seperti W sudah paham paham ya nah sekarang itu untuk kasus pertama ketika gayanya di atas hari paham dah nyata Alhamdulillah bagi mitan paham sambil ya sekarang yang ini ada benda ke penjalan gayanya didorong kebawah sama ini tetanya sudutnya 37 ada gaya normal gaya normal gaya yang selalu tegak lurus dengan bidangnya ini bidangnya kemudian ini W sim teta aduh gimana menulis W sim teta kemudian ini W cos teta kemudian ini ini ada nah itu ini untuk yang didorong nah maka kita pakai hukum 2 Newton untuk yang ini F sigma sigma F sama dengan M kali A sigma M kali A ini tadi bendanya didorong lah karena didorong berarti dia juga memiliki gaya gesek disini ada gaya geseknya berlawanan arah dengan gayanya maka sigma F sama dengan M kali A sigma F gaya-gaya yang berkerja disini adalah F F kebawah pokoknya kita patokannya F kalau dia searah dengan F positif kalau dia berlawanan dengan F berarti negatif F W sinteta searah atau berlawanan searah berarti F berarti berarti